Saum Sehat bersama MQFM Agar puasa dapat selalu sehat, maka sebaiknya saat sahur usahakan untuk membatasi asupan teh dan kopi. Pasalnya, dua asupan tersebut membuat metabolisme berjalan cepat, sehingga cepat mendatangkan rasa haus meski tidak sampai dehidrasi. Sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang lambat dicerna dan memiliki serat yang tinggi, contohnya gandum, padi, kacang-kacangan, biji-bijian, atau nasi merah. Saat berbuka puasa, dianjurkan untuk mengonsumsi kurma. Hal ini dikarenakan kurma mengandung gula, serat, karbohidrat, kalium, dan magnesium. Kurma juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang hilang selama berpuasa. Mengonsumsi pisang saat berbuka sangat baik bagi tubuh sahabat, sebab pisang merupakan sumber kalium, magnesium, dan karbohidrat. Batasi makanan yang digoreng saat berbuka, karena dapat meningkatkan sel-sel lemak dalam tubuh. Hal ini karena seseorang, terutama yang berusia lanjut, cenderung memiliki keluhan penyakit yang disebabkan lemak, seperti jantung dan hipertensi. Konsumsi air dan jus buah antara berbuka dan sebelum tidur. Hal ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan cairan dalam tubuh untuk sahabat, supaya lancar beraktifitas esok harinya. Hindari terlalu banyak makan es, karena memudahkan sahabat merasa kenyang. Asupan makanan dengan gizi yang lengkap akan menurun, karena tidak bisa masuk dalam tubuh. Saum Sehat dipersembahkan oleh 92,3 MQFM Yogyakarta Terima kasih telah menonton!